Saudara debat pemilihan bupati dan wakil bupati lingka yang berlangsung pada 12 November 2024 mendatang akan dihelat di Gedung Nasional Dabo Singkap. Masing-masing paslon hanya diizinkan membawa 50 pendukung dan simpatisannya, sementara kapasitas ruangan dibatasi untuk 200 orang. Dipilihnya Gedung Nasional Dabo Singkap untuk debat pemilihan bupati dan wakil bupati lingka, karena memiliki area yang luas serta mudah dijangkau. Selain itu faktor keamanan juga menjadi pertimbangan. Dalam debat nantinya masing-masing paslon hanya akan diizinkan membawa 50 pendukung untuk masuk ke dalam gedung, sementara kapasitas ruangan dibatasi untuk 200 orang. Ya, debat publik pertama untuk bupati dan wakil bupati kita rencanakan di Dabo Singkap di tanggal 12 November 2024, yang mana hari pelaksanaannya di jam 19.00 sampai dengan jam 21.00, dua jam, dua jam pelaksanaan. Itu nampaknya pihak EU sudah berkontrak dengan televisi yaitu Batam TV untuk debat pertama. Nah, dengan apa namanya, dinas-dinas lain juga kita berkoordinasi untuk tim kesehatan kita siapkan, terus kemudian jalur evakuasi menjadi catatan juga apabila terjadi hal-hal yang tidak diminginkan. Lalu mungkin dalam waktu dekat kita coba berkoordinasi dengan Kominfo, barangkali bisa di gedung nasional ini, gedung rakyat ini, bisa di fasilitasi CCTV untuk menunjang pengawasan dan penertiban pada area pelaksanaan nanti. Seluruh rangkaian pelaksanaan debat terbuka paslon bupati dan wakil bupati lingga pada 12 November 2024 mendata, bisa disaksikan di Batam Televisi atau siaran Youtube Batam TV Oficial. David Kristianto melaporkan dari Lingga.